Kak, kok matanya masih ada? Kan seharusnya udah gak ada gitu. Lu tuh memutuskannya hanya 3 hari gitu kan? Kayaknya itu luar biasa banget kan? Itu lu selama 3 hari itu lu ngapain sih? Aku kalo bisa pake kacamata hitam sih. Lu gak bisa ngebayangin deh sumpah. Lu apa namanya? Serem gak sih? San, berarti nanti lu buta dong gitu. Oke, sorry sebelumnya kenalin dong nama lu siapa sih? Oke, halo nama aku Sandra Saraswati Bisono. Umur aku 20 tahun. Kesibukannya apa nih Sandra? Aku kesibukannya sekarang kuliah. Udah semester 5. Sandra, sebelumnya kan sebelum gue nyampe disini, gue awalnya kan ngeliat lu di sosial media kan? Terus tiba-tiba gue tertarik, oh lu kok di umur lu yang masih 20 tahun ini, kok lu bersedia untuk mendonorkan mata ya? Iya betul. Apa sih alasan mendasar lu sehingga memutuskan untuk mendonorkan mata itu? Kalo misalnya alasan mendasar sih sebenernya emang dari dulu pengen ya? Pengen sebenernya pengen jadi donor organ gitu. Nah kenapa? Karena ya sesimpel aku pengen disaat aku udah gak ada nanti ya, aku masih bisa ngebantuin orang lain walaupun aku udah gak ada gitu kan. Nah sebenernya cuma pikiran lewat doang sih, tapi pas aku mau daftar kemarin tuh aku sempet research lebih dalam lagi kan tentang donor mata itu. Terus banyak cerita-cerita orang yang udah nerima donor mata kayak bagaimana itu tuh sangat mengubah hidupnya mereka itu bener-bener ngeyakinin aku banget sih buat ngelakuin donor mata ini. Yang menginspirasi lu pada akhirnya memutuskan untuk menjadi donor apa tuh? Yang menginspirasi aku sih yang pertama papa ya, karena papa pengen banget jadi donor organ juga. Tapi kan ya balik lagi disini di Indonesia baru cuma bisa organ mata kan yang didonorin. Makanya aku, papa juga sering banget cerita papa pengen donor mata deh gitu. Terus itu aku terinspirasi dari situ. Terus yang kedua sih sebenernya sama mungkin sama apa yang aku lakuin ke orang banyak sekarang ya Alhamdulillah, aku tuh juga terinspirasi dari orang di sosial media juga. Oh gitu, dari sosial media juga awalnya. Nah terus pasti kan butuh persiapan mental yang kuat dong, karena kan sebelumnya ketika lu donor itu masih hidup atau maaf atau sudah menghilang lu dari dunia gitu. Jadi banyak miskonsepsi ya tentang donor mata. Yang paling pertama itu pada ngira banyak banget yang komen, Kak kok matanya masih ada? Kan seharusnya udah nggak ada gitu. Maksudnya mereka ngira tuh kalau misalnya donor itu pas aku masih hidup gitu. Padahal nggak itu prosesnya itu dilakuin kalau misalnya kita udah meninggal dunia. Terus kedua, banyak yang ngira kalau misalnya donor mata itu tuh bola matanya yang diambil. Terus sehingga pas udah meninggal nanti kamu matanya bolong gitu tapi nggak. Yang diambil itu cuma lapisan korneanya aja, lapisan bening yang paling bagian luar mata. Artinya mata kamu secara bentuk utuh kali nanti ya? Utuh. Nah artinya kan kamu nanti mendonorkan korneanya kamu ketika kamu sudah meninggal dunia kan? Artinya kan butuh persiapan mental yang mungkin menurutku cukup kuat kan? Nah kamu sendiri gimana mempersiapkan mental tersebut? Sebenernya aku mempersiapkan mental ya aku pikir lebih dalam lagi sih. Maksudnya bener nggak sih apa yang aku lakuin tuh dengan bank mata yang aku pilih juga. Apakah mereka beneran bisa nyalurin donor mata aku tuh ke orang yang bener-bener membutuhkan. Maksudnya aku harus nyari bank mata yang bener-bener udah jelas gitu kan. Nah abis itu aku pikirin lagi tuh 3 hari 3 malam aku mikir terus. 3 hari 3 malam kamu mikir ya? Aku mikir. Karena kan emang kemauan aku jadi organ donor kan juga udah lama banget kan. Maksudnya aku baru yakin bangetnya sekarang nih gitu. Yang karena cerita orang-orang tadi. Nah akhirnya balik lagi karena cerita orang-orang yang tadi itu aku jadi yakin banget. Jadi cara aku nyiapin mental tuh aku cari-cari tau tentang cerita-cerita orang yang udah didonor. Soh udah nggak potong tadi kan katanya lu cuma butuh waktu 3-3 malam. Maksudnya nggak butuh apa ya dipikirkan lebih panjang lagi gitu. Ya banyak juga sih anaknya itu sebenernya dari mama, papa juga. Tapi kalau misalnya dari aku sendiri, aku secara pribadi mikir oke lah ada pertimbangan. Tapi nggak sampai yang kayak aduh gue donor nggak ya gue donor nggak ya. Tapi lebih kayak ya udah selagi gue bisa gue mau dan aku bener-bener ngeyakinin diri aku itu. Berarti 3 hari cukup untuk memutuskan. Nah menarik nyambung ke feed kamu di Instagram kan ya. Pilihan terbaik kalo nggak salah ya kalo nggak salah ya pilihan terbaik kamu di 2021 adalah melakukan hal ini gitu. Itu kenapa kok itu menjadi hal yang sangat penting sekali buat kamu gitu. Karena apa ya aku ya mungkin kalo dari sisi egois aku ya aku cukup bangga sama diri aku sendiri. Karena memang pada nyatanya di Indonesia itu donor organ mata tuh masih minim banget. Oh gitu. Masih minim banget. Dan selama ini tuh Indonesia masih nyari donor kornea mata itu dari luar negeri. Padahal kan yang butuh transplantasi kornea itu kan banyak banget ya. Tapi mereka nyarinya tuh dari luar negeri. Nah aku rada miris sendiri kenapa di Indonesia tuh donor mata kok masih kurang ya. Makanya aku pengen banget partisipasi itu. Terus akhirnya aku bisa ngeyakinin diri aku dan beneran kejadian. Makanya aku bangganya di situ sih. Proses kamu untuk menjadi calop donor itu berbelit-belit nggak sih? Sebenernya untuk berbelit-belit nggak ya. Karena sekarang itu kan daftarnya udah gampang banget bisa lewat online. Aku kemarin tuh pas aku research tentang bang mata yang ada di Indonesia. Aku nemu yang emang kebetulan caranya tuh simpel banget. Aku tinggal cuman daftar di Google form mereka online ya. Aku isi. Terus nanti kalo datanya udah masuk mereka bakal konfirmasi balik ke aku lewat WhatsApp. Terus udah dari situ nanti aku didata lagi. Terus nanti aku dikirimin kartu penanda donor. Stiker, sorry bukan. Stiker gitu ya. Nah ini kan berarti kan kondisi mata apa? Kornea sebetulnya sih? Korneanya kali ya? Kondisi kornea kamu ketika ingin didonorkan kan berarti harus sehat lah ya? Atau gimana? Ada syarat khusus nggak sih? Sehingga kamu bisa mendonorkan kornea kamu? Nah ini juga banyak yang nanya. Khusus persyaratannya itu tergantung sama bang mata masing-masing. Tapi yang paling umum itu pertama harus ikhlas. Bener harus ikhlas. Maksudnya kan karena ada yang mungkin disuruh keluarga atau apa. Nggak. Maksud aku tuh bukan kemauan diri sendiri gitu. Nah itu tuh harus kemauan diri sendiri. Nggak ada paksaan dari unsur lain. Dan yang kedua itu yang paling penting adalah Bisa daftar harus atas sepengetahuan keluarga. Bicara soal ikhlas. Kamu sendiri udah ikhlas belum? Kas banget. Apa ya? Apa sih inian kamu? Maksudnya Golos kamu atau tujuan kamu pengen Mendonorkan kornea apakah yaudah deh gue pengen ngebantu orang-orang aja? Atau ada pikiran Seandainya gue udah meninggal nanti Ada bagian tubuh hidup gue nih yang masih hidup gitu? Atau gimana? Lebih ke ini sih. Lebih ke kayak Di saat aku udah gak ada nanti Aku masih pengen bisa nyalurin apa ya? Maksudnya kayak bantuan Buat orang-orang lain gitu loh. Walaupun aku udah dipanggil sama yang maha kuasa gitu. Bukan biar ada bagian hidup Bagian tubuh kamu yang harus hidup gitu kan? Nggak juga. Nggak juga. Kalau misal menurut kamu nih punya ekspektasi gak sih Kalau orang lain tuh bisa meniru Kamu sendiri nih ya? Punya ekspektasi besar gak? Ketika kamu melakukan ini Orang lain yang khususnya milenial seperti kamu Ikut mengikuti jejak kamu nih? Sebenernya ekspektasi aku Aku cuma mikir waktu itu Seenggak aku bisa ngerangkul temen-temen deket aku aja Makanya kenapa aku ngepost di Instagram, di TikTok gitu Aku gak ada ekspektasi juga Itu bakal bisa banyak banget viewersnya kan? Tapi aku bersyukur juga Karena pas awal aku ngepost itu Aku punya pikiran kalo misalnya Banyak orang yang gak tau kalo donor mata itu ada Pertama itu Dan kedua juga masih sepi banget kan donor mata Nah aku ngepost itu tuh dengan tujuan sesimpel Aku pengen mereka tau nih ada loh donor mata Dan bisa sesimpel itu gitu Nah ekspektasi aku tuh sebenernya cuma itu aja sih Cuman kan kalo di Indonesia sendiri kan pertama kali transplantasi cornea Itu tau kalo gak salah 54 tahunan yang lalu deh ya kan? Nah sampai saat ini Gimana sih? Kamu tau gak sih? Sampai saat ini bagaimana perkembangannya dan kenapa? Kok banyak ya anak-anak muda yang gak aware dengan persoalan ini? Nah mungkin dengan hadirnya kamu Ya siapa tau nanti akan banyak yang Sandra-sandra lainnya gitu Kalau misalnya menurut aku sendiri Khususnya mungkin di milenial ya kali ya Kurang literasi sama kurang sosialisasi sih Aku mikirnya banyak yang gak tau Mungkin karena orang-orang yang donor mata itu Cuman stop posting di media Terus temen-temennya tau Warganya tau apa segala macem Tapi mereka gak coba mengedukasi Tentang donor mata ini Jadi banyak apa ya Banyak yang bener-bener gak tau kalo donor mata itu ada gitu kan Tapi ternyata ada gitu kan Nah kalo misalnya syaratnya ada gak sih kalo donor mata apakah Boleh minus gak boleh plus silinder segala macem gitu Kalo misalnya perihal mata minus silinder plus Aku pribadi aku itu plus juga Oh gitu Plus sama silinder Nah itu tuh gak mempengaruhi Karena balik lagi yang aku bilang Kalo misalnya donor mata itu Bukan bola matanya yang diambil Tapi cuman lapisan Aku jadi takut ya Bukan bola matanya yang diambil Cuman lapisan korneanya aja Ya jadi itu sama sekali gak mempengaruhi dan gak menghalangi orang yang emang pengen jadi calon donor gitu Terus juga Eh kalo korneanya rusak gimana? Kalo misalnya Kalo korneanya rusak gak bisa jadi donor Maksudnya kalo emang punya penyakit Penyakit yang khususnya Emang mempengaruhi korneanya jadi gak jernih Terus jadi burem itu gak bisa jadi Itu kan gini Kamu kan bendaftar di usia yang masih sangat muda gitu kan Kita gak pernah tau nanti kedepannya akan seperti apa perjalanan hidup kamu kan Ya amit-amit juga kalo misalnya di perjalanan hidup kamu Tiba-tiba korneanya mata kamu nih bermasalah gitu Itu apakah akan dibatalkan menjadi penyakit donor atau gimana? Atau lanjut? Itu dibatalkan Karena secara gak langsung kalo misalnya emang korneaku rusak Aku yang ngebutuhin kornea doang berarti Oh gitu Jadi aku gak bisa ngelanjutin buat jadi donor kornea itu Tapi yang kamu dapet informasi dari Kamu di apa sih? Aku daftarin diri di Bank Mata Indonesia sama Lions Eye Bank Jakarta Yang kamu dapet informasi dari itu apa? Perihal ini ya kalo matanya rusak Kalo matanya rusak ya Karena kan prasyaratnya itu emang harus korneanya itu dalam keadaan prima gitu Sehat, jernih dan emang gak ada kerusakan sama sekali Jadi kalo misalnya emang korne rusak berarti otomatis gagal jadi donor Dipantau gak sih? Kalo dipantau gak Oh dipantau berarti Dia mereka simple sama fleksibel sih sebenernya kalo donor mata itu ya Jadi kamu bertanggung jawab dengan kesehatan kornea kamu gitu ya? Sementara kamu sendiri sehat atau? Sehat Sehat Kamu sehat Sehat Iya 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 Sandra, respon keluarga nih pertama kali ketika kamu memutuskan untuk mengambil langkah ini seperti apa? Kalo respon keluarga, keluarga aku sendiri alhamdulillah mereka suportif banget ya Terutama papa aku Karena aku sendiri kan bener-bener terinspirasi dari papa yang emang pengen jadi donor organ gitu kan Jadi pas aku izin papa gak dukung banget Oh iya papa juga mau kan soalnya gitu Makanya aku di push banget Terus papa juga seneng banget, mama juga seneng banget, mama bangga sih sama aku alhamdulillah Jadi nggak Semua yang ngakang wambil jalannya mulus-mulus aja nih Kalo temen-temen sendiri gimana? Kalo temen-temen sendiri tuh awalnya bingung banget baru mikir Sen berarti nanti lo buta dong gitu Banyak kan yang mikir kayak gitu Nah itu disitulah aku baru tau ternyata emang orang-orang tuh banyak yang awam tentang hal ini gitu Coba di kamu jelasin deh kan Orang-orang awam nih mungkin kamu bisa jelasin apa sih donor kornea itu ya? Oke donor kornea itu adalah Di saat proses pendonoran kornea itu tuh Jadi kamu daftarin diri nih jadi donor mata Nah nanti disaat kamu udah meninggal dunia Disaat udah meninggal ya Jadi prosesnya itu bukan pas hidup Setelah meninggal dunia Iya setelah meninggal dunia Nah itu nanti lapisan kornea kamu Balik lagi jaring apa Lapisan mata yang paling luar tuh yang bening Itu bakal dicangkok Sama tim medis disaat kamu meninggal Nah spend waktunya itu dari kamu meninggal Itu maksimal 24 jam Karena kalau misalnya lebih dari 24 jam Dianggap kornea itu gak fresh Oh gitu Nah kenapa aku bilang keluarga itu tuh penting banget buat tau disaat kamu daftar Karena disaat kamu meninggal nanti Yang ngurusin semuanya Yang nelpon bang mata kamu Dan itu tim medisnya bisa dateng ya Oh jadi dia menghabir dirumah gitu Tapi kalau misalnya kamu meninggal dirumah sakit juga itu bisa diurusin sana gitu Nah Mereka nelpon dan disaat tim medis dalam perjalanan itu Keluarga harus ngejaga ke apa ya Freshnya kornea kamu Jadi matanya nanti dikasih es batu gitu Gue bayangin deh sumpah Lu apa namanya Serem gak sih? Sebenernya Proses-proses itu kayaknya agak-agak menakutkan gitu Iya sebenernya serem sih bayangan aku ada ya Tapi kan jadi gak terlalu mentingin itu sih Jadi yang penting gue ikhlas aja gitu kan Membantu yang membutuhkan gitu ya Nah nanti kalau misalnya kornea udah diambil nih Itu bakal disimpen di larutan khusus pengawet kornea Biar dia tuh gak terkontaminasi atau terinfeksi Dan itu bisa tahan sampai 14 hari Mungkin ini bukan hal baru ya kan di dunia gitu Cuma kayak ngeliat lu masih muda Terus lu merelakan untuk memutuskan Untuk mengambil langkah ini Kayaknya luar biasa banget gitu menurut gue Terus tapi lu Ada gak sih ketika lu speak up kayak gini Lu berharap Ya milenial seperti lu akan ikut gitu Sebenernya iya balik lagi kan Awalnya aku berharap temen-temen doang kan Tapi ya ada harapan juga ya Mungkin dengan aku ngepost ini Banyak orang yang bisa tergerak juga Dan Alhamdulillah banyak banget yang udah daftar Oh gitu? Oh gitu? Iya banyak yang bilang Aku udah daftar, aku udah daftar Itu aku seneng banget sih Artinya ya sampai saatnya berhasil lah Tujuan kamu gitu ya Jadi kalau menurut kamu apa sih Alasan Anak muda harus Harus melakukan donor ini? Ada gak sih kalau menurut kamu? Kalau menurut aku ya balik lagi Karena donor mata di Indonesia ini tuh masih minim banget Dan Setiap ada yang membutuhkan transplantasi kornea Karena donor mata kita minim Mereka tuh larinya ke luar negeri Keluar negeri ya Banyak banget anak muda yang matanya tuh masih sehat-sehat Dan mereka gak ada inisiatif buat itu gitu Makanya aku rada mirisnya disitu Makanya dengan aku apa ya Ngepost video ini Aku seneng banget banyak yang tergerak gitu kan Kalau circle kamu sendiri gimana? Sebenernya juga ada yang daftar temen aku Iya itu aku seneng banget juga Akhirnya mereka tau kan Yang anehnya adalah Baik lagi ke pertanyaan sebelumnya ya Lu tuh memutuskan ini hanya tiga hari gitu kan Kayaknya itu luar biasa banget kan Itu lu selama tiga hari itu lu ngapain sih? Selama tiga hari itu lu ngapain sih? Selama tiga hari itu Tiga hari ini lu dapet wangsit kah? Atau dapet? Nggak sebenernya Aku kan karena ini emang udah pengen dari lama banget kan Oh dari lama? Tahu? Tahu gue potong Lu awalnya mau Sejak kapan? Awalnya dulu nih? Sejak? Mungkin dari SMB tuh udah ada pikiran yang kayak Ih pengen deh Misalnya ngeliat film apa nih Atau ngeliat cerita orang Pengen deh kadang tuh Ehm Jadi organ donor kan Tapi kan disitu kan aku masih kecil dan belum tau apa-apa Nah kemarin pas yang aku bilang Aku ngeliat ada orang nge-share tentang itu Di explore Instagram Itu bikin aku ngegali lagi Tadi kan aku pengen jadi organ donor juga ya Misalnya pas aku meninggal Apapun organ aku yang masih layak didonorin Ya aku pengennya didonorin gitu kan Nah pas aku cari tau lebih dalam Ternyata di Indonesia itu tuh nggak bisa Cuman baru bisa donor mata sama donor darah Kenapa? Ginjal, ginjal, ginjal gitu Itu ginjal juga ternyata tuh Gitu Nah karena pertama kan Fasilitasnya tuh Belum terlalu memadai Itu pertama Dan yang kedua Yang tadi kakak bercanda itu Karena disini tuh masih banyak organ yang diperjual belikan Jadi ada organisasi lembaga yang nggak jelas itu malah dijadiin transaksi Dan itu kan ilegal kan Jadi masih belum bisa dipercayalah untuk itu Nah yang paling mudah diakses itu tuh Baru organ mata sama organ darah Eh donor mata dan donor marah Darah Pada akhirnya lu memutuskan untuk mengambil Ini Lu SMP Berarti sekitar umur 13 tahun ya 13-14 tahun lah Kok bisa ya kepikiran kayak gitu ya Ya mungkin Bisa kata anak SMP yang mungkin lagi Lucu-lucunya gitu kan Kok lu mikir kayak gitu ya? Karena ada lah beberapa film yang aku nonton Emang dia tuh Jadi donor apa Organ donor lah Terus juga Gua film India kan tapi Apa? Gua film India kan? Oh bukan Terus juga Ada cerita-cerita dari orang lah Itu Itu dari situ aku udah mulai terinspirasi sih Terus Akhirnya kan Kamu dari SMP Berarti kan umur kamu masih sekitar belasan tahun 13 Selama 13-14 ya Ya sekitar itu kali ya Ke umur 20 ini kamu memutuskan Berarti kan sekitar 6-7 tahun nih Selama 6-7 tahun ini kamu tetep Tetep Berusaha untuk mencari tahu soal itu atau gimana Pelan-pelan sih aku cari tahu Terus tapi lama-lama Karena masih apa ya Masih jarang Informasi masih kurang banget kan Tapi pas kemarin aku coba cari tahu lebih dalam tuh Itu udah Informasi udah lengkap banget Apalagi bang mata di Indonesia itu Sempat ini gak sih lu? Sempat ngerasa Ah ragu deh Ah iya nih harus nih Ah ragu lagi deh Sempat Yang di 3 hari itu tuh aku sempat mikir Enggak sorry Sebelum 3 hari ini Oh sebelum 3 hari itu Sebenernya cuma apa ya Pikiran lewat dong Ah kapan-kapan Ah mau organ donor Kalo misalnya udah bisa mencakupi gitu Karena kan masih Di bawah umur ketentuan juga kan Oh iya sorry Minimal berapa sih? Minimal 17 tahun Nah setelah 3 hari ini Lu berarti lu bener-bener yang Bergejolak atau gimana sih Lu bertarung dengan diri lu sendiri nih Sebenernya Iya sih ada sih dikit Karena kan aku takut Aduh ntar Tapi gue bisa gak ya Karena kan harus komit ngejaga mata kan Nah itu Nah itu Itu yang aku yakinin itu Dengan ya aku baca-baca itu Cerita-cerita orang yang mau udah sukses Nerima transplantasi kornea itu Menjaga mata sementara kita gak akan pernah tau kan Mungkin lingkungan atau apa Asap segala macem Lu gimana pake cemata terus setiap hari dong Sebenernya aku sebisa mungkin Menjauh dari asap sih Itu Terus ngejaga nutrisi juga Terus kalo misalnya mau udah terik nih Aku kalo misalnya pake kacamata hitam sih Karena sinar UV tuh emang Gak jujur Ya sinar UV tuh Iya Buat ngelindungin aja gitu Gak kacamata renang gitu kan Lebih safety asap Boleh sih boleh Lu bisa gak sih ngajak temen-temen di luar sana Khususnya milenir Supaya ayo dong Kalo misalnya lu Lu punya rasa empati Yang cukup dalem Yuk ikutin langkah gue buat donor mata Seperti gue gitu Halo temen-temen Aku pengen minta tolong Kita tuh di Indonesia ini Donor organ mata tuh masih minim banget Sedangkan banyak di luar sana Yang sangat membutuhkan donor mata Donor kornea Dan Di umur-umur kita tuh Mata kita masih bagus banget Dan sayang kalo misalnya Kita gak Gak memanfaatkan itu For good cause Buat orang-orang di luar sana Karena Kita bangun masih bisa ngeliat dengan jernih Banyak orang di luar sana tuh Yang ngeliat udah gurem Mereka gak bisa ngeliat sebersih kita Jadi Yuk Jadi apa nih? Jadi ayo kita donor korneanya Temen-temen Barusan gue ngobrol sama Sandra Dan kebetulan Menurut gue sih dia orangnya inspiratif banget Di umur dia yang masih umur 20 tahun Dia udah berani Memutuskan diri untuk menjadi pendonor kornea mata Ya siapa tau dengan tayangan ini Kalian semua di luar sana Bisa terinspirasi oleh Langka Sandra yang Bisa Mendonorkan mata untuk orang yang membutuhkan Mungkin dari gue itu aja ya Gue pamit Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa